Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Makassar pada Sabtu 4 Maret. Kunjungan tersebut untuk meninjau salah satu proyek strategis nasional yaitu Makassar Newport yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun ini. Dalam tinjauannya ke Makassar Newport, Manhub berharap pembangunan Makassar Newport atau MNP dapat memperlancar distribusi logistik di Indonesia. Manhub juga memantau titik pergerakan kapal dan kolam pengerukan di MNP dengan menggunakan kapal. Proyek Makassar Newport tahap pertama atau 1A yang sudah rampung pada 2019 lalu dengan kapasitas penumpukan peti kemas mencapai 800 ribu teus per tahun. Kini perkembangan pembangunan Terminal 2 Makassar Newport fase 1B dan 1C telah mencapai 94,52 persen. Dengan pengembangan yang dilakukan, kapasitas Makassar Newport dapat mencapai 2,5 juta hingga 2,6 juta teus per tahun. Makassar Newport direncanakan memiliki dermaga total sebanyak 2.184 meter dan luas lapangan penumpukan 100,6 hektare. Sehingga total kapasitas terpasang sebesar 5 juta teus per tahun. Anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia Mohamad Ares menilai pembangunan Makassar Newport yang merupakan proyek strategis nasional sangat penting dan dibutuhkan saat ini oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, Makassar Newport merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur. Hadirnya proyek pembangunan akses Makassar Newport diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan jalan tol eksisting. Bisa betul-betul efektif, efisien, sehingga waktu tempuh transportasi bisa 4 kali lebih cepat dari kondisi sebelumnya. Kata Aras Usai mengikuti tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI meninjau pembangunan proyek akses tol Makassar Newport di Makassar, Sulawesi Selatan, 31 Maret 2022. Saat kunjungan menhub Budi Karya juga mengapresiasi stakeholder yang secara serius mengatur dan menjaga pelabuhan di Makassar. Saya mengapresiasi semua stakeholder yang secara serius mengatur dan menjaga pelabuhan di Makassar. Kita harapkan dengan dua pelabuhan ini yaitu pelabuhan Soekarno-Hatta dan Makassar Newport yang semakin baik. Ujar menhub. Pembangunan MNP dilakukan dalam tiga tahap yang dikerjakan hingga tahun 2037. Selain pembangunan terminal, saat ini PT. Pelindo juga melakukan pengadaan peralatan pelabuhan di MNP. Sebagian peralatan ini sudah datang dan akan terus didatangkan secara bertahap menyesuaikan pertumbuhan trafik distribusi logistik. Saat ini, kapasitas alat di pelabuhan telah mencapai 1 juta teus per tahun. Adapun realisasi kinerja logistik di MNP di tahun 2022 telah berada di kisaran hampir 800 ribu teus per tahun. Selain melayani logistik, MNP juga memiliki terminal penumpang dengan total luas pembangunan 6.608 meter persegi dan total kapasitas penumpang maksimal 1.500 orang untuk dua lantai. Selain mengunjungi pelabuhan, Menhub Budikarya juga menggunakan kereta api Makassar Pare-Pare dan berkunjung ke wisata Ramang-Ramang, salah satu destinasi wisata yang berlokasi di sekitar stasiun Ramang-Ramang. Sejumlah objek wisata yang ada di sepanjang jalur kereta menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk menggunakan kereta ini. Di tempat wisata Ramang-Ramang, Menhub sempat naik perahu di Sungai Katsi yang menjadi salah satu objek wisata di sana dan berbincang dengan Pak Ridwan berusia 59 tahun yang berprofesi sebagai tukang perahu. Ia mengaku senang dengan kedatangan Menhub ke wisata Ramang-Ramang dan berharap Presiden RI Jokowi Dodo juga dapat berkunjung ke sana. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Jenderal Kereta Api Rizal Wasal dan Inspektur Jenderal M. Pramintohadi Soekarno. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis mendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!